Salah satu kampung di Bitung, Sulawesi Utara yaitu Kampung Tinarungan, warganya mengambil emas cukup di halaman rumah mereka sendiri. Hasil yang warga dapat dari emas yang diambil di halaman rumah mereka sendiri lumayan banyak. Dalam dua minggu, warga bisa menempatkan ratusan gram emas. Penggalian emas di halaman rumah warga ini sangat membantu mencukupi kebutuhan warga yang sekarang masih ada pandemi Covid-19. Sejak sebulan terakhir, banyak orang penambang tradisional mendatangi Kota Bitung, tepatnya di Kampung Tinarungan. Kampung Tinarungan tak jauh dari Kota Bitung, jaraknya hanya 10 km. Di kampung tersebut memiliki kandungan emas yang melimpah. Logam mulia tersebut sangat gampang didapatkan oleh warga setempat dengan menggali tanah di halaman rumah pribadi sendiri. Seorang warga menuturkan dalam dua pekan menggali dirinya dan beberapa rekannya bisa mendapatkan emas hingga ratusan gram dalam lubang yang digalinya. Satu karung material tanah yang ditambang bisa mendapatkan 3-4 gram emas. Harga emas yang ditambang harganya tergantung dari kadar emasnya, semakin tinggi maka semakin banyak rupiah yang didapat. Hampir dua minggu menggarap lubang tersebut, sudah 80 karung material tanah kandungan emas yang berhasil dikumpulkan, kata seorang warga setempat 27 Februari 2021. Namun disayangkan, para penambang itu tidak mematuhi protokol kesehatan. Umumnya, para penambang tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Meski begitu, warga berharap mereka bisa menempatkan izin dari pemerintah dan menjadikan kampung tinarungan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Jumlah lubang emas kini hampir mencapai 200 lubang yang digarap penambang secara berkelompok. Sekarang, kampung tiranungan didatangi orang-orang dari luar kampung untuk ikut menambang emas. Bahkan, ada yang dari Pulau Jawa. Terlihat di kampung tersebut banyak tenda-tenda penambang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.